Bayi-bayi yang manis Ini para ibu, Barbie miskin, Barbie kaya, dan Barbie super kaya. Mereka mengemaskan. Ini bayi super kayamu dan bayimu yang cantik. Terima kasih perawatannya. Camilan cepat dan kerajinan baru. Lapisi dindingnya. Koran sangat berguna. Paket. Gantung ranjang kita. Hanya ranjang itu yang mampu dimiliki keluarga miskin. Selamat datang di rumah Lucy. Kita sampai di rumah. Kamu tidak mau? Baiklah, ibu pikirkan sesuatu. Lucy menggali tempat sampah. Ini ranjangnya. Kitty minta jeraminya ya. Bagus sekali. Sayang, bagaimana? Kucing melompat ke ranjang. Keduanya langsung tertidur mendengarkan dongeng dari Lucy. Pilih perabotan. Lapisi dengan emas. Tambahkan tutup. Kaki dari manik. Toilet hingga sana emas. Dapat kemewahan sejak bayi. Bayi kaya menangis dengan keras. Sayang, kamu sedang apa? Ranjang emas, mahkota emas, mau apa lagi? Toilet segala jenis. Oh, itu benar. Ide bagus. Toilet mana yang akan dipilihnya? Ketik di komentar. Tentunya, toilet ketiga. Tolong bersihkan toiletnya. Dengan senang hatinya. Baiklah. Eh, baiklah. Pendaratan darurat. Taburkan glitter. Siapkan harta. Ayo buat tuas kendali. Tampak lucu. Ayo mulai. Helikopter ini menuju langsung ke rumah super kaya. Mainan yang menarik. Nyalakan lagu favoritku. Dengan senang hatinya. Sang bayi tidak suka. Tolong tenangkan dia. Keributan tidak baik untukku. Oh, aku akan bersantai di sini. Aku mengerti. Helikopter seperti impian anak-anak. Lihat, tekan tombol ini. Lalu mendarat. Naiklah, ayo terbang. Nah, itu namanya hiburan. Kamu akan mendapatkan gaji dan bonus. Ubah gawai menjadi kardiograf. Rekatkan ke penyangga. Kardiograf yang panjang. Siapkan headphone. Pasanglah pin di sini. Kardiograf untuk memeriksa kesehatan jantung. Wow, anak kucing. Lokasi yang bagus. Anak kucing mengemaskan. Nikmatilah, sayang. Siapa di sana? Oh, kucing, kamu ketakutan? Aku akan bantu. Oh, tinggi sekali. Ambulansnya datang. Ayo bawa ke rumah sakit. Dokter hewan akan memeriksa kucingnya. Jangan meninggalkannya sendirian. Oh, ibu-ibu, bisa kalian menjaganya? Oh, bukan masalah. Ayo bermain bersama. Periksa kardiogramnya. Dia butuh operasi darurat. Klik tombol suka untuk menyelamatkannya. Kondisinya sudah membaik. Lucy sudah pulih dari operasi. Anak-anak kita jadi berteman. Ini luar biasa. Terima kasih. Dia merindukanmu. Kalian sangat baik. Putri kami akan merindukanmu. Semua akan baik-baik saja. Kinder Joy. Wow, ini slime emas. Wadah dicat emas. Gunting detailnya. Gabungkan. Tambahkan kursi. Kursi mobil orang kaya memberikan kenyamanan dan keamanan. Carlos, kami akan berlibur. Ada yang bisa kubantu, Nyonya? Bawalah koper ini. Oke. Ayo berkemas. Bangunlah, kita sudah terlambat. Sayang, kita akan segera pergi. Mereka belum menyalakan mesin mobil, lalu... Anak-anak harus duduk di kursi mobil anak. Aku lupa yang paling penting. Carlos! Sebentar, Nyonya. Kursi mobil emas cocok untuk keluarga kaya. Nikmati perjalananmu. Ayo pergi belanja. Aku suka belanja. Sekarang saatnya berlibur. Si kecil bersemangat untuk petualangan mereka. Kotak bekas. Siapkan detailnya. Rekatkan bagiannya. Pita di belakang. Bawa bayimu dengan gendongan bayi ini. Lucy sedang sibuk di taman. Ini mainan yang berbahaya. Sayang, halo. Oh, hati-hati. Duduklah di sini. Ibu mulai menyiangi taman. Oh, bayi menggulingkan keranjang. Aku harus apa dengannya? Oh, iya. Aku akan buat gendongan bayi. Sekarang bisa lakukan semuanya bersama. Ibu mudah melakukan pekerjaan. Selesai. Semua berkat gendongan bayi. Mobil Transformer. Keranjang penuh dengan bagian. Lali lu. Wajah berlian imitasi. Siapkan pembersih debu. Robot pengasuh bayi akan membantu pekerjaan. Amanda sedang sarapan. Ada yang bisa kubantu? Gendong bayiku. Aku mau pergi. Baiklah, Nyonya. Aku akan segera kembali. Ayo duduk bersama. Oh, aku lupa bahwa kamu tidak bisa diam. Aku menyerah. Kita butuh bantuan. Robot pengasuh bayi, bantu aku. Aku akan menjalankan tugas. Robot pengasuh bayi membawa si kecil. Menenangkannya, membersihkan debu, memberi makan si kecil dan pelayan. Waktunya konser. Robot pengasuh bayi adalah pembelian yang berguna. Paket untuk lalilu. Terima kasih. Buat lubangnya. Lalu rangkanya. Kecepatan penuh. Buat garis dengan spidol. Ini membantu belajar berjalan. Lucy menjual manisan. Asisten kecilku. Catherine berkendara dengan putrinya. Ada manisan apa? Semua rasa ada. Aku mau kue dan minuman. Enak. Ada apa, sayang? Kamu juga mau ini? Ibu akan memikirkan sesuatu. Ini dia, sayang. Gadis kecil bahagia. Dia menjadi sopir cilik. Para ibu banyak kesamaan. Oh, apa itu? Sepertinya helikopter. Jangan panik. Bayi mau mendarat. Lebih rendah, lebih rendah. Iya. Hai. Anak-anak senang bertemu teman baru. Anak-anak kita mengemaskan. Kaos kaki. Siapkan benangnya. Jahit dengan jarum. Buat boneka beruang. Pasang hidung. Mainan mempesona. Ibu kaya mengundang teman-temannya ke rumah. Rumahmu sangat menawan. Anak-anak bermain. Di mana, Lucy? Selamat datang, nyonya. Senang bertemu denganmu, sayang. Bermainlah dengan mereka. Mereka bersenang-senang. Nikmatilah kuenya. Putrinya Lucy meminjamkan boneka. Pelayan, bagikan hadiah. Tentu saja. Boneka beruang. Ini jadi mainan favoritnya. Terima kasih, putriku suka. Ibu melanjutkan pertemuan yang luar biasa ini. Siapkan gasket. Lalu sedotan. Ayo, rekatkan semua. Buat tangga dari stik ini. Isi dengan balon orbis. Pelampung flamingo dan bebek adalah tambahan bagus. Amanda bertemu dengan para tamu. Hai, kawan-kawan. Senang bertemu dengan kalian. Kami bawa sesuatu. Anak-anak ditaruh di ayunan. Akanku jaga mereka. Siapa yang mau berenang? Anak-anak berputar-putar. Bola di mana-mana. Apa yang terjadi? Robot pengasuh bayi. Oh, aku teralikan dengan bunga-bunga. Aku akan menenangkan mereka. Ini lebih baik. Ayo, nyalakan musiknya. Waktunya berdansa. Anak-anak bersenang-senang. Pelayan bergabung. Pesta yang sangat seru. Halo, Barbie. Halo. Ayo, ubah penampilanmu. Wow, saat ini Barbie sedang mengandung. Ayo, dandani dia. Sangat pas. Wow, aku suka. Ganti antingnya. Wow, mantel bulu. Tampilan kaya yang sangat hebat. Barbie dan Ken bersantai di halaman vila mereka. Kapan mereka bawa gambar USG bayinya? Sabarlah, sayang. Ini dia, pasta dengan tomat. Aku tidak mau makan ini. Aku ingin melihat foto bayiku. Barbie benar-benar gugup. Kita harus bagaimana? Bagaimana kalau kue? Burger? Aku tidak mau apapun. Aku mau melihat bayinya. Pikirkan sesuatu. Baiklah. Pelayan membawa foto yang sudah lama ditunggu. Ini dia. Oh, si kecil. Aku senang. Ken, bayinya menendang. Perasaan yang tidak terlupakan. Mereka langsung ke rumah sakit. Bayi itu akan segera lahir. Aku memerlukan baju. Oh, kain sisa bisa. Bajunya penuh tambalan. Shell di kepala. Sandal. Wajahnya kotor. Barbie sedang mengandung. Meskipun miskin, dia tidak kehilangan optimismenya. Barbie tinggal digubuk dan mengurus rumah tangganya. Hari baru. Ayo bangun. Aduh, gubuk itu runtuh. Ya, harusku perbaiki. Barbie membangun kembali. Fiu, selesai. Sekarang kebun. Wortel. Sekeranjang penuh sayuran. Saatnya memasak. Barbie membuat api. Dia bersantai dan mengerjakan kerajinan. Baju untuk si kecil. Jahitan demi jahitan. Aku menunggumu, sayang. Kotak yogurt. Lapisi luarnya. Sepotong plastik. Tempelkan. Ini pegangannya. Selimut. Wow, daun kecil. Potong. Berfungsi sebagai selimut. Pasanglah rodanya. Stiker Barbie. Kereta dorongnya terlihat jelek tapi berfungsi baik. Barbie ada di taman. Apel yang sangat indah. Hmm, ini enak. Ups, bayinya menendang. Ada apa? Oh, viuh. Ini waktunya. Aku harus ke rumah sakit. Barbie naik sepeda. Dia dalam perjalanan. Barbie kaya juga datang. Nyonya, selamat datang di rumah sakit lalilu. Barbie ada di kamar. Tutup tirainya. Ini dia. Ini bayi kalian. Semoga berhasil. Oh, terima kasih. Hmm, butuh kereta dorong. Apa yang bisa kubuat? Barbie merakit stroller untuk bayinya dari sepeda. Wow. Ayo kita pulang, Nat. Cermin kecil. Buka tutupnya. Kanopi dari saringan. Kasur empu. Kanopi. Karosel uang. Buayan yang keren untuk bayi kaya. Semua menunggu kembalinya, Barbie. Kamarnya sangat cantik. Ayah dan ibu kembali. Kamu suka? Oh, ini cantik. Para pelayan senang dengan kedatangan bayi. Boleh kugendong? Tentu saja. Oh, dia sangat imut. Iya, sangat menawan. Dan apa ini tempat tidur bayi biasa ganti dengan yang mewah? Buayan baru tampak mewah. Barbie memeriksanya dengan cermat. Sempurna. Biar ku tidurkan bayinya. Bayi tidak suka buayan. Orang tua khawatir. Oh, singkirkan. Coba yang ini. Tampak luar biasa. Inilah yang kami butuhkan. Luar biasa. Karosel uang. Bayi menyukai buayan baru. Keluarga bahagia. Wadah plastik. Potong dengan pisau. Kayu. Pasangi tusuk gigi. Spons mandi. Wow, banyak busanya. Bak mandi miskin tanpa keramah lingkungan. Barbie bekerja di kebun. Akan kusirami bunga. Si kecil sedang bermain. Aku lapar. Apel yang enak. Tupai juga lapar. Perebutan dimulai. Hei, ada apa ini? Oh, kalian potor. Aku harus memandikanmu. Barbie mengeluarkan bak mandi. Ku ambil air sungai. Bagus. Ayo, sayang. Buinya sudah naik. Si bayi senang mandi bersama bebek. Oh, bayi yang bersih. Kursi ini akan berguna. Potong dudukannya. Pasanglah wadah. Peace Pot untuk bayi yang luar biasa. Barbie duduk dengan si kecil. Ada apa, sayang? Bawa botolnya. Ini dia. Terima kasih. Lezat. Ini enak. Barbie merawat putrinya. Dia rewel lagi. Oh, kita butuh Peace Pot. Banyak pilihan Peace Pot. Pelayan mengajukan pilihan. Bagaimana yang ini? Mas Murni. Tidak cocok. Kalau ini? Si kecil protes. Yang lainnya. Lihat. Bayi ini tidak suka. Pelayan langsung mengambil yang lainnya. Dia membawa Peace Pot. Mas Super. Sempurna. Si kecil menyelesaikan urusannya. Ayo, sayangku. Pelayan harus membersihkannya. Detail yang mengkilap. Rekatkan sampingnya. Hiasi dengan kapur. Leher. Senar terbuat dari benang. Kita akan bermain ukulele. Barbie miskin berjalan dengan bayinya tidak jauh dari dunia nyata. Oh, ada sesuatu di tempat sampah. Wow, ukulele. Ini akan berguna. Aku akan main untuk si kecil. Bayinya sangat senang. Penonton berkumpul. Wow, dia berbakat. Pendengar memberikan uang untuk Barbie. Wow, banyak sekali. Wow, suara yang bagus. Kamu berbakat. Ini untukmu. Barbie miskin dipenuhi uang. Dia beruntung. Uang ditaruh ke kereta dorong. Si kecil tidak muat. Pompom. Pilih beberapa. Kaki berbulu. Pangkas bulunya. Lipat jadi kotak. Boneka beruang yang cantik. Ada berbagai macam pilihan di toko. Barbie datang dengan si kecil. Selamat siang. Apa yang diperlukan? Aku perlu mainan cantik untuk anakku. Yang lama sudah sangat usang. Ya ampun. Ini teman baru untuk bayimu. Lihat. Bukan yang ini. Kalau boneka beruang. Oh, sangat imut. Ini keren. Si kecil suka mainan itu. Ini uangnya. Tidak, ini hadiah. Daaah. Thank you. Barbie kaya ada di taman bermain dengan si kecil. Halo. Bermainlah dengannya. Anak-anak itu langsung berteman. Oh, manis sekali. Iya. Mereka saling bertukar mainan. Para ibu menemukan persamaan. Kotak penuh manik. Pegangan besar. Kita buat teko dari manik transparan. Perangkat minum teh yang bagus. Barbie kaya sedang menunggu tamu. Semua sudah siap. Halo. Halo. Maukah bermain, sayang? Kamu tampak cantik. Mereka pun bersenang-senang bersama. Ada sesuatu untuk anak-anak. Perangkat minum teh hebat untuk si kecil. Oh, bagus sekali. Asik. Mereka mengadakan pesta teh. Oh, sangat mengemaskan. Mereka luar biasa. Para gadis kecil bahagia. Barbie menjadi teman baik. Wow, kinder. Kemasan ini akan berguna. Peti emas. Masukkan koin dan belahan telur. Wow, jadi emas. Potong kain lembut. Bantalan lembut. Sepasang kursi anak untuk keamanan si kecil. Penjual mobil. Barbie miskin ingin membeli. Aku mau beli mobil. Kalau sudah pilih modelnya, kamu bisa bayar. Barbie memberikan uangnya. Ini kuncinya. Aku punya mobil. Hore! Akan kutunjukkan pada Barbie. Wow, mobil yang keren. Temannya sangat senang. Ada hadiah untukmu. Bawakan ya. Pelayan bawa kursi mobil untuk anak. Hebat, itu cantik. Pelayan membawa bayi dan memasukkan ke mobil. Para ibu menuju ke restoran. Kamu sangat berarti bagiku, Barbie. Kamu mengubah hidupku jadi lebih baik. Sahabat sejati. Kita akan mengunjungi rumah sakit Lally Town. Anak-anak luar biasa sudah lahir. Senang rasanya melihat mereka memulai hidup. Nah, berikan ke ibu mereka. Oh, kacamata ini berembun. Ku bersihkan nanti. Nah, bayi-bayi, ikut aku. Halo, selamat untuk kalian. Bayi kalian luar biasa. Fiona, ini bayimu. Jasmine, selamat ya. Tidakkah menurutmu dia mengacaukannya? Ayo, bertukar. Selamat siang. Hai, kami mau mengadopsi bayi. Aku ingat ada tiga bayi imut. Ini, dia milikmu. Bagus sekali. Dokter, kami juga mau bayi. Tentu saja, ini bayinya. Apa ada bayi perempuan untukku? Ya. Kembar tiga mempunyai keluarga. Gimana aku tinggalkan kacamataku? Semoga aku tidak mengacaukannya. Gunting lingkaran karton. Bungkus bagian bawah dan buat lengkungan besar. Nancy sangat miskin. Sayang, kita sampai. Kau akan segera berteman dengan kucing. Oh, di mana harusku taruh. Aku tidak bisa membiarkannya di situ. Oh, ibu tersandung peralatan kompor. Aku punya ide. Kau bisa buat buayan saat punya imajinasi dan keterampilan. Ini dia. Bayi ini punya tempat tidurnya sendiri. Ibu mengayun bayi sampai si bayi tidur lelap. Bayi kedua beruntung mendapatkan keluarga yang kaya. Masukkan bayi ke buayan ajaib kekayaan. Saat bayi bermain di awan itu, baju emas berkilau muncul padanya. Cat mas tusuk gigi. Sebuah tongkat kecil untuk si putri kecil. Sekarang dia anggota keluarga super kaya. Dan hanya berjalan-jalan dalam kereta dorong mewah. Uang bertebaran di lantai rumah kaya yang sangat besar. Ibu membawa bayinya ke rumah. Dan memasukkannya ke kereta dorong emas untuk berkeliling. Tunggu sebentar. Ibu segera kembali. Dan ini hadiahnya. Oh, kemana dia? Hei, Glory, kau di mana? Bayi ini luar biasa. Dia menjinakan seekor cita. Ibu, aku berkendara. Oh, dia sangat aktif. Kau bisa berkendara nanti. Kemarilah. Aku suka ini. Kosongkan wadah paku payung. Lepaskan labelnya. Cat perak kotaknya. Lihat apakah isi satu set. Dot berhiaskan berlian, botol dengan dispenser warna perak, dan mainan kerincingan mahal. Uang berjatuhan dari langit. Bayi kaya hanya pantas mendapat yang terbaik. Ada kekacauan besar di keluarga kaya. Bayi terbangun dan menangis di tempat tidurnya. Bahkan dongeng tidak membantu. Oh, sayangku. Pelayan. Ya. Kau tidak dengar bayi ini perlu kopernya? Oke. Kemarilah. Ini yang kau perlukan. Ada dot, botol, dan mainan. Minumlah susu ini, sayang. Pelayan, cepat berikan tisu uang dolar. Hmm, ini dia. Bawakan mainan kerincingan dan hibur dia. Orang kaya tidak bisa bosan. Iya, nyonya. Samantha kenyang dan tertidur dalam pelukan ibunya dengan iringan irama kerincingan. Gadis dari keluarga miskin tumbuh dewasa. Hai, aku Teresa. Kau suka beruang? Aku sudah lama memimpikan itu. Tempel label gambar pada karton. Gambar garis luar siluet dan jiplak dua. Gambar garis luar mainan dengan spidol. Jahit kedua potongan isi dengan kapas. Pegang beruangnya, sayang. Kita tidak akan terpisahkan. Bayi miskin sudah tumbuh besar dan bersekolah. Oh, hari ini melelahkan. Kerjakan PR. Tapi apa itu? Catatan? Hadiah untuk putri yang terbaik. Oh, ibu tahu aku mau boneka beruang. Tapi kami tidak punya uang. Jadi dia buat sendiri. Oh, lucu. Aku harus beri makan teman baruku dengan wafel sisa. Cat perak lonceng kecil. Tambah pegangan agar nyaman melakukan panggilan. Ding dong. Sayang, ini sudah malam. Kau harus tidur setelah dongeng ini. Tapi dongeng ibu membuat imajinasi bertambah liar. Ibu, aku tidak mau tidur, bu. Ding. Pelayan, bawakan susu hangat dan kue. Baiklah, Nyonya. Ibu siapkan tempat tidur. Tapi susu hangat tidak membantu. Bayi itu penuh energi untuk bermain. Yeay. Hah. Bel. Ding. Kau mau apa, Nona? Bawakan semua camilan yang ada di rumah ini. Hanya itu yang bisa membuatku tidur. Dengan segera. Wow, begitu banyak camilan. Si bayi makan banyak permen. Ding. Sekarang aku mau mainan. Oh, hampir berhasil. Luar biasa. Apalagi yang kupesan. Ding. Siapa yang membuat berantakan? Hah? Ini bukan mainan. Kembalikan belnya. Apa kau tidak mau tahu akhir ceritanya? Si bayi akhirnya bisa tertidur karena suara ibunya. Gulung segumpal modeliat. Si bayi menginjak dan menghancurkannya. Bentuk sepatu but. Dan bungkus dengan kain kasa. Wow. Hiasi gips dengan berlian dan hati imitasi berkilau. Keluarga super kaya datang menemui dokter. Apa yang terjadi padamu? Kami sedang bermain ski dan kakinya terluka. Kupriksa sekarang. Ini baik-baik saja, sayang. Bangsal itu penuh mainan untuk membuat pasien kecil merasa nyaman. Kau lihat, ini tidak menakutkan. Gips emas ini seperti aksesori yang mahal. Dokter, aku bosan. Aku akan urus itu. Ayah tahu cara menghibur Glory. Dia mengundang penyanyi favorit putrinya datang ke bangsal. Si gadis dan dokter mendengarkan penampilannya yang keren. Terakhir, penyanyi meninggalkan tanda tangan di gipsnya. Cepat sembuh ya. Terima kasih, itu keren. Lipat kertas jadi pola tas. Setelah gerakan yang cepat, itu berubah jadi tas sembuhan. Tambah tali penutup dan pegangan. Aksesori yang lucu. Selamat datang di butik paling modis di Lally Town. Hai. Kami punya koleksi desainer yang terbaik. Selamat sore. Kami ingin cari hadiah untuk bayi kami. Apa yang kalian inginkan? Aku maunya tas. Lihatlah, apapun yang kau mau. Boleh kupilih yang ini, Bu? Baiklah, sayang. Bagus, akan aku bungkus. Keluarga itu membayar banyak untuk aksesori yang begitu mewah. Yay! Keluarga miskin ini juga mampir ke toko. Halo. Ibu, boleh kuminta tas? Oh, apa yang bisa kami beli dengan koin? Maafkan aku, tidak ada. Oh, sayang sekali. Jangan khawatir, kubuatkan tas dari kertas ini. Ini dia. Wow, ini lucu. Terima kasih. Terima kasih juga sudah mampir. Buat foto boot. Warnai putih lalu lapisi merah muda. Cat stick-nya satu per satu. Layar Game Boy Usang akan jadi monitor. Panel dengan lensa pemotretan di atas. Dan lubang untuk mencetak foto di bawah. Hiasi ruangan dengan tirai mengkilap. Ini sempurna. Sekarang kau bisa bersuap foto dengan teman dan keluargamu di sini. Keluarga miskin pergi jalan-jalan. Hari yang sangat indah. Ayo kita berfoto di foto boot sebagai kenang-kenangan. Asik. Keluarga kaya sedang lewat. Ayo duduk di sini. Kita berfoto banyak sekali. Oh, Nyonya. Putri kita sangat mirip. Ini tidak mungkin benar. Apa kebetulan bisa terjadi? Kita seperti saudari. Ini ajaib. Keluarga super kaya sedang lewat. Ada apa di sana? Wow, ketiga gadis itu hampir identik. Keajaiban itu hanya terjadi sekali seumur hidup. Senang kita bisa bertemu. Bagaimana kalau berfoto bersama? Pertemuan ajaib yang tidak disengaja. Keluarga miskin, kaya, dan super kaya berteman. Buat alat ski dari botol plastik. Tambah potongan mengkilap dan pengikat sepatu. Kau juga perlu tongkat ski. Pasang manik dan lingkaran di ujungnya. Tambah cantelan. Berlibur di pegunungan pasti akan sukses dengan peralatan seperti ini. Gadis kaya mengundang keluarga miskin ke turnamen ski. Untuk menunjukkan hobinya, bermain ski. Jangan khawatir, ini mudah. Aku tunjukkan ya. Ini, lihat. Aku juga mau coba. Kami siapkan peralatannya. Ini dia. Teresa mengejutkan karena pandai bermain ski. Seperti profesional. Padahal ini baru pertama kali. Wow, anak hebat. Pengusaha kaya memperhatikan bakat bayi miskin itu. Kau harus tingkatkan keterampilanmu. Berjanjilah kau akan lakukan. Dengan bangga aku berikan piala dan hadiah uang karena turut serta dalam turnamen ski. Selamat untukmu. Hore, sekarang kita kaya. Wow, yay.